Pemirsa penertiban bangunan tanpa izin di desa Sampali, percut saya Tuan Deli Serdang berlangsung recoh. Warga melawan dan melempari petugas dengan batu dan sejumlah air cabai. Aksi saling serang dan adu pukul pun tak terhindarkan. Adu mulut saling dorong dan aksi saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak pembusuran. Warga kampung kompak, Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan memblokade jalan. Aksi ini dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga yang ada di lokasi mencoba memblokade alat berat yang digunakan untuk menggusur bangunan. Kricuan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Namun kehadiran petugas tadi indahkan oleh warga yang terlanjur tersulut emosi. Kricuan semakin besar saat mobil pemadang pembakaran tiba di lokasi untuk memadangkan api dari pembakaran dan bekas. Warga yang tidak terima melempari mobil damkar dengan batu dan botol kaca. Tugas yang berada di lokasi juga menjadi sasaran pelemparan batu oleh warga. Akibatnya satu unit mobil eksasator rusak, terkena lemparan batu. Warga yang masih emosi juga membakar mobil damkar yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini sejumlah petugas dan warga mengalami luka akibat aksi saling lempar. Di sini kan kami mendirikan bangunan, tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar. Termasuk lahan kakak dibongkar? Termasuk lahan kami, tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi, kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi. Botak kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu, karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kejahatan, belum selesai. Ada berapa personil diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Porin, ditambah dengan dari Sapol PP.